Dan terkadang karena kitanya nggak tahu, otomatis selain itu jika kamu tengah mencoba sebuah produk terbaru tapi muncul jerawat, karena tentunya skincare yang cocok sama kamu nggak akan... Hai Mam, saya Meli. Kali ini saya mau share apa sih tanda-tanda saat kamu menggunakan skincare tapi nggak cocok. Nah, seringkali kalau misalkan kamu lagi mencoba sebuah produk skincare terbaru, itu tentunya harus kamu pakai selama beberapa minggu sehingga beberapa bulan untuk melihat sebenarnya produk itu cocok atau nggak. Nah, cuman sayangnya setelah menggunakan produk skincare terbaru ini, masih banyak yang suka bingung sebenarnya produk ini cocok atau nggak ya. Dan terkadang karena kitanya nggak tahu, otomatis produknya akan dipakai terus sehingga reaksi negatifnya akan semakin bertambah. So, maka dari itu saya kali ini akan share apa aja sih tanda-tanda jika kamu menggunakan skincare tapi nggak cocok. Yang pertama adalah muncul jerawat. Nah, kalau misalkan tanda-tanda yang pertama ini, pastinya semua orang udah sering mengalaminya terutama untuk kamu yang punya masalah kulit sensitif. Nah, untuk muncul les jerawat sendiri ini bisa ditandai oleh produk-produk yang mungkin kamu udah pakai selama beberapa bulan, tapi nggak ada hasil yang signifikan tapi kok malah justru menambah jerawat baru. Terutama pada area-area yang sebelumnya kamu nggak pernah nih muncul jerawat. Selain itu, jika kamu tengah mencoba sebuah produk terbaru tapi muncul jerawat, kamu harus tahu dulu nih produk yang kamu gunakan ini apakah mengandung bahan-bahan eksfoliasi atau nggak. Karena kalau misalkan menggunakan bahan skincare yang mengandung eksfoliasi itu memang bisa untuk kayak kulitnya beradaptasi dulu sehingga memang muncul jerawat untuk bahasanya kayak membersihkan kulit dulu gitu. Tapi jika kamu menggunakan produk terbaru skincare tapi tidak ada kandungan eksfoliasi, namun kamu muncul jerawat itu bisa dikatakan bahwa produk itu tidak cocok untuk kamu, so jadinya kamu harus stop penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah munculnya rasa gatal atau ruam kemerahan. Nah, ini biasanya terjadi jika kamu menggunakan skincare yang mengandung pewangi atau alkohol yang terlalu tinggi. Nah, bagi kulit mams yang memang sensitif banget, pas menggunakan produk skincare terbaru dan muncul ada rasa kemerahan dan juga gatal, itu sebaiknya di-stop aja karena tentunya skincare yang cocok sama kamu nggak akan memberikan reaksi yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kamu melihat bahwa kondisi wajah kamu tidak semakin membaik. Karena tentunya kalau kamu menggunakan skincare itu kamu berharap agar bisa permasalahan kulit kamu itu semoga cepat teratasi. Nah, apabila kamu merasa udah pakai produk ini selama satu bulan atau lebih dari satu bulan, tapi hasilnya nggak kunjung membaik, kayak misalkan jerawat semakin jerawatan, atau yang kulitnya berminyak semakin berminyak, itu bisa dijadikan sebuah tanda bahwa kulit kamu nggak cocok menggunakan skincare tersebut, so jadinya lebih baik untuk kamu stop penggunaan dan mencari produk skincare yang baru. Oke mams, itu dia tadi tanda-tanda penggunaan skincare yang kamu gunakan ternyata nggak cocok. Kalau gitu sekian dulu ya video dari saya kali ini, jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Melly, sampai jumpa di video selanjutnya. video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.